Intro Para pemirsa kita masih bicara tentang pendidikan karakter Tadi Bung Anies ini mengangkat sebuah fakta bahwa Sebenarnya bangsa Indonesia itu sejak masa lalu punya karakter yang membanggakan Walaupun barangkali bukan bangsa, tapi orang-orang yang ketika itu menjadi teladan Itu memberikan teladan yang luar biasa mengenai karakter yang baik ya Nah tadi di awal juga kita katakan tentang keluarga nih ya Satu hal kan Bu Min, keluarga ini kan juga gak memperoleh pendidikan bagaimana mendidik anaknya juga nih kan Masing-masing keluarga seperti eksperimen masing-masing Nah sekarang saya mau minta pendapat nih atau nasihat saya juga soalnya orang tua dari remaja nih Bu ya Itu apa yang sebetulnya harusnya dilakukan oleh keluarga, oleh orang tua Terhadap dalam hal pendidikan karakter anak-anak ini Sebetulnya besarannya adalah basis keluarga yang kuat akan menghasilkan anak-anak yang dan keluarga yang berkarakter Jadi landasannya itu harus kuat dulu bagaimana kita membuat anak itu punya satu tatanan nilai yang baik Jadi itikanya, falsafah moralnya, kemudian agamanya Nah itu landasannya yang harus kita bina sejak kecil Jangan mengatakan anak kecil tidak mengerti, salah Anak kecil kalau dengan gelagat kita, dengan kasih sayang kita Jadi how to love them Untuk mereka ya punya rasa saling menghargai, saling menghormati Misalnya kalau saya waktu kecil ya, kalau saya mau masuk ke kamar anak saya Dia itu baru dua tahun, tapi saya ketok dulu Saya ketok dulu, meskipun dia cuma menjawabnya asal-asalan, tapi saya ketok dulu Itu apa yang sedang diajarkan apa itu? Ya saya sedang mengajarkan adalah kita mesti menghormati Keberadaan privacy-nya dia, ruang lingkup di mana dia berada Supaya dia juga melakukan hal yang sama Jadi ini kesamaan ini yang akan menularkan kepada anak Oh kalau masuk ke kamar orang lain mesti ketok Berarti kita saling menghormati Misalnya contoh yang penting nih ya, korupsi bagaimana mengajarkan anak tidak korupsi Bahwa korupsi itu salah Oke, jadi saya selalu mengatakan Kalau itu bukan milik kamu Never ever touch Jangan pernah dipegang Jadi biarpun ada uang tergeletak Itu bukan milik kamu Jangan pernah mengambil Jadi itu dari kecil, oh gak boleh ya ma Kalau nyentuh aja boleh gak? Ya boleh nyentuh aja, tapi tidak boleh ngambil Nah ini adalah hal-hal yang sangat kecil Jadi faktor kejujuran Dia harus jujur bukan karena ada orang lain But jujur because of themselves Jadi bagaimana dia membina dan membuat dirinya Mempunyai sifat-sifat kejujuran Nah ibu kan sebetulnya sudah terlibat dalam pendidikan Sejak berapa puluh tahun? Lima puluh tahun berarti Nah saya meminta ibu men-share ya Terhadap kita semua Apa yang ibu lihat berubah Dalam pendidikan di keluarga Dalam kurun puluhan tahun itu Antara masa lalu sama dengan masa sekarang Nah memang ini yang menjadi Satu ketidaknyamanan saya Sekarang keluarga itu Mendominasikan atau menomersatukan Dan adalah uang Jadi uang di atas segalanya Keluarga mengajarkan itu? Iya karena mereka semua bekerja Kalau ditanya mah mau kemana saya cari uang Nah itu adalah sesuatu hal yang menurut pendapat saya Itu salah Karena uang bukan segalanya Jadi sekarang orang tua sangat sibuk Kalau saya dulu mengatakan Kalau bisa Ibu-ibu jangan bekerja penuh Ibu-ibu jangan bekerja penuh Waktu Sama anaknya Saya kira bagaimanapun lain Dengan orang tua Enggak tapi saya tertarik Dengan pernyataan ibu Anis setuju itu bahwa Keluarga-keluarga sekarang Apa Bukan Ya menomers Bukan ya Mengajarkan kepada anak-anak Bahwa uang di atas segala-galanya Begitu bu Anis Seringkali kita gak sadar Tanya mau kemana Mau cari uang Bekerja cari uang Jadi Sebentar misalnya Kan bisa Saya mau mendidik Saya mau Mau berbakti Mau melakukan sesuatu Yang berangkat lebih besar Ada sekedar uang Fenomena itu Yang disampaikan Bumin itu Dialami oleh Kelas menengah Yang sedang mencari karir Mencari kesempatan Tapi juga Pada sosioekonomi di bawah Yang mengharuskan Suami istrinya Kerja Karena kalau tidak Suami istri kerja Gak bisa survive Dan mereka Ada anak-anak itu Sekolah-sekolah sore Di Jakarta Yang pagi hari Anak-anaknya udah pada sekolah Kenapa? Di rumah gak ada siapa-siapa Karena bapak ibunya Sudah pada kerja Dan tidak ada teman bermain Segala Jadi ini Adalah tantangan Yang kita secara nasional Harus mengangkat Lalu apa yang harus kita kerjakan Menghadap Orang tua-orang tua ini Menghadapi tantangan Mereka seringkali Tidak sadar Bahwa Sikapnya Perilakunya Berbekas pada anak-anak Jadi Kesadar itu harus Ditanamkan Bahwa Apa yang Anda kerjakan Sekarang membentuk Tadi contoh soal Bagaimana anak jujur Bagaimana anak itu Karena Ibu Min sadar Bahwa ini adalah Sebuah pendidikan Sebagian dari kita Gak sadar Kalau Kesaharian kita itu Adalah bagian dari pendidikan Jadi Mengalir saja Sementara mengalirnya salah Tapi sangat sulit Mungkin ya Bu Min Pak Anies ya Membayangkan bahwa Ini kan keluarga-keluarga Yang tadi saya katakan Ini bukan keluarga-keluarga Ini juga memperoleh pendidikan Kan Pak Anies Dia Kayak tadi Eksperimen saja Membesarkan anak Memang gak ada pendidikan Untuk menjadi orang tua Itu belum ada Jadi Kalau Kita mendidik itu Harus Melihat dulu Ke atasnya Sebetulnya Saya mendidik Anak saya Seperti Orang tua saya Mendidik saya Jadi Sebetulnya kita Ada role model Yang benar Orang tua sekarang kan Suka bilang Saya bekerja Udah seperti kuda Terus anak-anak bilang Kasihannya Bapak gue Kayak kuda Gitu kan Iya Tanpa sengaja Tanpa sengaja Tanpa sengaja Iya Udah bilang Ibu-ibu Seperti selalu bilang Saya Udah kerja Udah mati-matian gitu ya Gak bagus Begitu Kata-katanya Oke Orang tua itu Perlu diundang Mungkin Oleh sekolah Oke Pak Anies Untuk saran yang terakhir ini Yang barusan itu Kita bicarakan sehabis ini ya Karena kita harus Komersial break dulu Tapi para pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan tetap bicara Tentang karakter Pendidikan karakter di Indonesia